Hai Assalamualaikum Hai guys jumpa lagi video kali ini kita akan melakukan penggantian motor van radiator pada unit Suzuki Splash simak dan ikuti video ini jangan lupa subscribe like dan komen pada video ini ya guys yuk cekid out kita buka bemper bagian depan dengan melepas semua baut pengunci untuk melihat cara detail membuka bemper bagian depan bisa dilihat pada video-video kita sebelumnya selanjutnya kita akan membuang sebagian air radiator karena kita akan melepas lang bagian atasnya kita buka drain plug yang berada pada bagian bawah radiator apabila bagian upper tank telah kosong maka akan kita tutup kembali drain plug-nya kita cabut selang radiator bagian atas dan selang kecil yang menuju ke reservoir selanjutnya kita akan melepas bagian bull head lepas baut mengunci menggunakan kunci sok 10 hidup lepas hidup pedang hidup 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 Kita lepas bracket radiator dan pengunci kap mesin menggunakan kunci sok 10. Kita lepas bracket klakson menggunakan kunci sok 12. Kita lepas bulhat, kemudian kita lepas baut pengunci pada bagian rumah van radiator menggunakan kunci sok 10. Lepas konektor kabel van radiator, kemudian kita angkat rumah van radiator. Wow, kotor banget guys. Kita lepas pengunci baling-baling kipasnya ya guys, menggunakan tang. Kita semprot WD pada bagian as motor. Harus sabar ya guys, karena untuk melepas baling-baling kipasnya sangat sulit. Kita semprot WD pada baut pengunci motor van radiator. Kita buka baut pengunci menggunakan obeng plus. Kita bersihkan baling-baling kipas dan rumah van radiator menggunakan kain lep basah. Kita gosok-gosok sampai kinclong ya guys. Disini kita menggunakan motor van dari produk stacker untuk Suzuki Splash. Dari bentuk visualnya sama ya guys, untuk posisi bracketnya. Kita pasang motor van barunya ya guys. Tengah pokor, t Mont Becca 처음 ya guys. Jadi, kita pon Medium sari kipasnya熟i kotor, Kipasnya統 kokar comurna d born Gente K soupor, Bukan baut terpasang dengan kencang Kita pasang kembali baling-baling kipas Dan pengunci baling-baling ke as motor Pastikan telah terpasang dengan baik ya guys Setelah semuanya telah siap Kita akan pasang kembali ke mobil Pastikan rumah van telah terpasang pada dudukannya ya guys Selanjutnya kita pasang baut pengunci rumah van radiator Kita pasang konektor van radiator Kita pasang kembali selang radiator bagian atas Dan selang menuju ke reservoir Pastikan klem terpasang dengan baik ya guys Kita coba hidupkan mesin Dan kemudian kita hidupkan AC Terdengar ya guys Suara van radiatornya Keluhan sebelumnya Kalau kita hidupkan AC Van radiator tidak hidup Setelah dicek Menggunakan scanner Terlihat untuk low speed Van radiator tidak hidup Makanya kita langsung Action untuk mengganti Van radiatornya ya guys Di sini kita menggunakan aplikasi SZ Viewer Pada bagian sebelah kanan terlihat AC kompresor off Dan radiator fan off Setelah AC dihidupkan Terlihat Kompresor on Dan fan on Dan engine coolant Pada kondisi 71 derajat Terdengar suara van hidup Berarti fix sudah oke ya guys Kita top up lagi ya guys Air coolantnya Kondisi mesin tetap hidup ya guys Di sini kita menggunakan Coolant X-Star Kita pasang kembali Bullhead Terima kasih telah menonton Kita pasang kembali Monting radiator bagian atas Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Pastikan semua baut telah terpasang dengan baik ya guys Selanjutnya Selanjutnya kita coba Pada saat engine coolant Berada di kondisi 98 derajat ya guys Terlihat Radiator fan on Menggunakan low speed Pada saat van radiator hidup Perlahan engine coolant turun Di angka 89 derajat Ini menandakan Van radiator berfungsi dengan baik Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selanjutnya Selanjutnya kita akan coba lagi Pada saat kondisi AC on Pada saat kondisi AC on Terlihat AC kompresor on Dan radiator fan on Pada low speed Terlihat Terlihat engine coolant Yang terus turun Pada saat kondisi van radiator hidup Berarti van berfungsi dengan baik ya guys Selanjutnya Kita pasang kembali Bumper depan Pastikan semua baut dan pengunci Terpasang dengan baik ya guys Cukup sekian video kali ini Jangan lupa Subscribe Like dan komen Pada video ini ya guys Akhir kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton